Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial CFA ataupun Confirmatory Factor Analysis Second Order dengan Amos Full Langsung saja, ini data yang saya miliki Kenapa dikatakan Second Order? Karena ada variable, ada dimensi, dan ada indikator Variable-nya yaitu minat, dimensinya yaitu dorongan individu Motif sosial, dan faktor emosional Baru dari dimensi dikeluarkan masing-masing indikatornya Langsung saja, kita pilih fail, save as Kita save dalam format Excel 2003, kemudian save Continue Kemudian, saya sudah buka Amos Kita atur kertas dulu, landscape legal, biar lebih lebar Kemudian, bisa kita buat diagramnya terlebih dahulu Ataupun kita input data dulu, sama saja Nah, disini ya Select data file Kemudian, ini dia CFA Second Order Kemudian, oke Kita cek Oh, sebentar Oh, ada kesalahan teman-teman Ini Ya, bukan seperti ini teman-teman Sebentar, ini saya close dulu Second Order Ada kesalahan, kita buka dulu Saya lupa ya teman-teman Nah Dimensi dan variabelnya harus dihapus teman-teman ya Ya, jadi kita tinggalkan indikatornya saja Kita save as Kemudian 2003 Save Continue Nah Baru kita input kembali datanya Ini dia Oke Iya, baru benar teman-teman Masing-masing ada tiga indikator teman-teman ya Kemudian, kita pilih ini bisa, ini bisa, ini langsung Satu, dua, tiga Kemudian Tinggal kita pilih ini dan kita copy Nah Selanjutnya, kita tarik untuk Variablenya Kita masukkan indikatornya Kita close Lajin, kita pilih ini Nah, untuk lebih bagus Kemudian Klik ini dan ini Kita tarik Biar tidak terlalu jauh Kemudian Nah, kita klik ini saja Nah, biar dia Nah Garisnya tidak Lebih teman-teman ya Kemudian, kita beri nama ini Klik Klik dua kali Ini DI yaitu dorongan individu Dorongan individu Kemudian ini motif sosial Dan ini adalah Faktor emosional Kemudian kita close Ini harus kita namain juga Ini adalah minat Minat Kemudian oke Selanjutnya kita tarik garis Nah, kita pilih ini untuk lebih bagus Oke teman-teman Kemudian untuk masing-masing indikatornya Ini dimensinya Kita tarik gini Untuk bisa di running teman-teman Kalau tidak, kita bisa di running nanti Nah Kemudian Kita pilih plugin Kita beri nama untuk errornya Nah, seperti ini teman-teman Nah, selanjutnya Kita masukkan Good of it model Kita beli title Kita klik Ini dia Saya copy Kemudian Pastikan Oke Nah, teman-teman tinggal Ketik seperti ini Kita pilih yang paling atas Supaya bisa kita tarik Sesuka hati kita Misalnya ini Saya taruh dia Di sini aja lah Di bawah teman-teman Nah, di sini Nah Kemudian Kita pilih fail Kita save Saya beri nama CFA Second order Kemudian Save Kemudian Kita pilih Output yang kita inginkan Ini Modifikasi Dan Test normalitas Kemudian Kita running Nah Ternyata error teman-teman Dimanakah Letak errornya Sebentar Saya cek dulu Oh iya teman-teman Sebentar Nah, ini belum ada Parameternya teman-teman Dia di antara Ini tiga Harus ada Satu Salah satu Yang ada angka satunya Kita klik Klik dua kali Ke parameter Kemudian Regression weight Ketik satu Nah, teman-teman Kemudian Kita save kembali Baru kita running Nah, baru bisa Teman-teman Yang pertama Kita cek Normalitasnya Nah Nilai ini 2,557 Di bawah 2,58 Artinya Sudah normal Kemudian Kita cek Uji validitas Di standardizen Nah, angka ini Harus di bawah Harus di atas 0,5 Ini sudah di atas 0,5 Semua teman-teman Nah Selanjutnya Kita lakukan uji validitas Angka ini Kita perlukan Kita copy Nah, ketika validitas Sudah aman Kita pakai data ini Untuk melakukan Reliabilitas Kita copy Kemudian Saya pastikan Ini dia teman-teman Yang pertama Yang pertama kita akan Menghitung Reliabilitas Daripada Minat terlebih dahulu Deman-teman Artinya Apakah dimensi ini Reliable Kita copy Ke SLF Yaitu Standard Loading Factor Kemudian Dikuadratkan Kemudian Rumus error Sama dengan Satu Dikurang Loading Factor Dikuadratkan Kemudian Kita tarik Nah Selanjutnya Kita jumlahkan Enter Kemudian Kita tarik Kemudian Jumlah daripada Loading Factor ini Kita kwadratkan Pangkat 2 Angka ini Yang akan kita gunakan Untuk menghitung Nilai CR Dan nilai AV Yang pertama Kita hitung Nilai CR Sama dengan Sigma Loading Factor Dikuadratkan Ini Sigma Loading Factor Ini dikuadratkan Dibagi dengan Angka itu lagi Ditambah Sigma error Ini dia Tutup kurung Enter Nilai AV Yaitu Sama dengan Sigma Loading Factor Kuadrat Ini dia Tidak ada kurung Arti ini Dibagi dengan Angka yang sama Ditambah Sigma error Untuk kurung Enter Nah Nilai CR Sudah diatas 0,7 Dan nilai AV Sudah diatas 0,50 Artinya Dimensi Dorongan individu Motif sosial Dan faktor emosional Sudah Reliable Nah Ketika yang selanjutnya Kita akan Menghitung Reliabilitas Indikator Daripada Dimensi dorongan Individu Tinggal kita Copy Karena ini Jumlahnya sama Tinggal kita Pas dekat saja Nah Sudah diatas 0,7 Sudah diatas 0,5 Begitu juga Yang selanjutnya Caranya seperti ini Nah Selanjutnya Kita akan Melihat Fit modelnya Ini dia Fit modelnya Fit modelnya Ini bisa Dikatakan Belum Fit teman-teman Ini ada Standarnya Ini standar Sebahagiannya Misalnya Probability Harus diatas 0,05 Ataupun Nah ini Saya hapus dulu Nah kita Padokan satu dulu Nilai probability Nilai probability Lebih besar Sama dengan Alpha Alpha yang biasa Dipakai 5% 1% Dan 10% Berarti Kalau 5% 5 dibagi 100 Kalau 1% 1 dibagi 100 Kalau 10% Sama dengan 10 dibagi 100 Nah Artinya Nilai probability probability nya Harus diatas 0,05 Ataupun Harus diatas 0,01 Ataupun Harus diatas 0,1 Teman-teman Lebih besar Daripada Alpha Nah Sedangkan ini Belum Fit teman-teman Kalau teman-teman Ingin melihat Yang Fit model Secara keseluruhan Disini Nah ini dia Teman-teman Secara keseluruhannya Sangat banyak ya Fit modelnya Nah dikarenakan Modelnya belum fit Kita lakukan Modifikasi Nah Kita lihat Angka yang paling besar Terlebih dahulu 2 3 E2 Ke E4 E2 Ke E4 E2 Ini dia E2 Ke E4 Kemudian Yang lebih besar Selanjutnya Adalah 16 E1 Ke E7 Kemudian 15 E1 Ke E8 Selanjutnya 14 E4 Ke E9 E9 Dimana E9 Oh ini E4 Ke E9 Selanjutnya E1 Ke E4 14 Sesudah 14 13 E3 Ke E7 E7 Ke E3 Kemudian E3 Ke E8 Kemudian Yang Sepuluhnya E3 Ke E6 E6 Ke E3 Nah Coba sampai disini dulu Kita Coba running kembali Kita klik Biar lebih bagus Jangan lupa di save Jangan lupa di save teman-teman Kalau teman-teman silahkan save us Saya save saja Kita running Nah nilai probability nya sama dengan 0,017 0,017 0,017 Artinya Kalau kita menggunakan taraf signifikan 1% Ini sudah fit teman-teman ya Karena Sudah di atas 0,01 Misalnya GF AI nya sudah di atas 0,9 Ini Fit RMSI nya sudah di bawah 0,010 Nah Tetapi coba kita cek Apakah masih ada saran modifikasi Oh Masih ada 2 lagi teman-teman E9 Ke E5 Ke E8 dulu E8 Ke E5 Kemudian E9 Ke E10 E9 Ke E10 Teman-teman Kita save Kita running kembali Nah teman-teman Ini sangat fit teman-teman E2 nya 11 Probability nya 0,6 0,6 Bahkan lebih besar daripada alpha 5% Lebih besar daripada alpha 1% Dan lebih besar daripada alpha 10% Kemudian GFA nya sudah di atas 0,9 Sudah di atas 0,9 RMSEA nya 0,000 Ini dia Lebih kecil sama dengan 0,05 Teman-teman Sudah fit teman-teman Begitu juga yang lain Nah kalau teman-teman ingin Fit model yang utuh Tinggal klik disini Nah Seperti inilah Tutorial GFA second order Dengan amos full Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!